Jati mesin jahit portable ini, bisa pakai listrik atau pakai batu. Aku mau kasih tahu, ada fitur apa aja. Ada tombol on-off, ada dua lubang, buat colokan adaptor. Ada lubang buat colokan pedal. Kalau gak pakai listrik, bisa pakai empat batu. Ukuran buat jam dinding. Ada tombol buat kecepatan. Ini buat naik turunin jarum jahit. Kalau mau jahit, ini diturunin biar kainnya gak gisar. Yang aku tarik ini, fungsinya buat tero. Gulungan benang. Nanti aku contohin fungsinya, satu persatu. Mesin jahit udah dapet enam skoci. Dapet satu jarum cadangan. Dapet pengait benang. Sekarang aku contohin. Cara gulung benang di skoci. Perhatikan arah benang. Pasang di tiang. Colokkan adaptor di lubang bawah. Colokkan pedal di lubang atas. Ambil skoci, lalu gulung benang. Kira-kira enam kali putaran. Perhatikan juga posisi saat menggulung. Kemudian skoci masukkan agak ditekan. Pegang benang. Benang di skoci menghadap atas. Kita coba pakai tombol di mesin. Pertama coba yang pelan. Kemudian pencet tombol on-off. Pegang benang sambil digeser. Kanan dan kiri. Tujuannya biar rata di gulungan skoci. Coba yang cepat. Suara mesinnya emang lumayan berisik. Coba pelan lagi. Untuk matikan. Pencet tombol on-off. Kita coba paket pedalnya. Aku contohin pakai tangan. Langsung pencet aja. Gulungan benang sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau dirasa cukup. Tinggal potong. Turunin tiangnya. Kemudian pasang skoci bagian depan. Perhatikan arah benang saat memasang. Tinggal tarik aja. Masukin penahan ke skoci. Yang paling belakang pegas. Kemudian masukkan benang ke lubang pertama. Masukkan ke penjepit benang. Masukkan lagi ke lubang kedua. Masukkan lagi ke lubang ketiga. Masukkan ke lubang yang arah bawah. Dan satu lubang di tiang jarum. Setelah itu pakai pengait jarum. Buat masukin benang. Ini aku beli sendiri. Yang bawaannya gatau kemana. Naikkan jarum sampai kelihat ujungnya. Masukkan pengait ke dalam lubang jarum. Setelah itu masukkan benang ke dalam pengait. Setelah masuk tinggal tarik pengaitnya. Benang pertama udah kepasang. Benang ini yang akan kelihatan di bagian luar pakaian. Kemudian pasang skoci satu lagi. Tarik penutupnya. Masukkan skoci yang udah ada benangnya. Warna menyesuaikan kebutuhan. Benang bawah ini. Posisinya di dalam pakaian. Posisikan penjepit di atas. Setelah itu putar ke arah depan. Turunkan jarum sampai bawah. Sampai naik lagi. Sampai benang bawah ketarik naik. Benang bawah kelihatan terkait benang yang atas. Kemudian tarik benang keluar. Pakai alat bantu apa aja. Kalau udah begini, mesin jahit bisa digunakan. Arahkan kedua benang ke belakang. Pasang tutupnya kembali. Aku coba tes pakai kain spawn bone. Naikkan jarum supaya muat waktu dimasukin. posisikan kedua benang ke belakang. Setelah itu turunkan penjepitnya. Kain gak akan gisir. Turunkan jarum sampai masuk ke dalam kain. Coba pakai tombol dulu. Pakainya tombol anaf. Ubah kecepatan. Pegang kain yang depan. Supaya jahitannya lurus. Buat pemula agak susah kalau paket tombol. Naikkan jarum. Naikkan penjepit. Kain bisa dikeluarkan. Putar sampai benangnya kendar. Lalu potong. Begini hasilnya. Jahitan rapi. Warna benang sesuai posisi. Skoci atas, benang bagian depan. Skoci bawah, benang bagian dalam. Sebelum menjahit. Posisi harus di atas. Tarik benang. Jangan sampai benang keluar dari lubang jarum. Benang harus disisakan. Coba jahit sekali lagi. Kali ini paket pedal. Kalo paket pedal bisa kontrol. Kapan mau berhenti? Lebih mudah kendalikan. Tinggal injek pake kaki. Kalo udah selesai. Kasih kuncian di ujung jahitan. Karena cuma bisa satu arah. Penjepitnya harus dinaikkan. Jati kasih kuncian manual. Maju ngundurin kain. Begini hasil kunciannya. Supaya benangnya gak lepas. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Boleh tanya di komen ya. Produk aku spill di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.